Mantan kepala pelatih Manchester United, René Meulenstein berbicara belak-belakan soal setan merah. Termasuk tentang pelatih Jose Mourinho dan David Moyes. Setelah Sir Alex Ferguson pensiun dari manajemen pada tahun 2013, Manchester United mengalami penurunan yang stabil, yang baru benar-benar mulai menunjukkan tanda-tanda yang konsisten di bawah Eric Ten Hag. Ada tujuh menir, antara Ferguson dan pelatih asal Belanda itu, termasuk tiga penunjukan sementara, di antara mereka, David Moyes dan Jose Mourinho yang paling disorot. Moyes mengambil alih tim dari Ferguson, atas rekomendasi pria itu sendiri, tetapi berjuang untuk memenuhi harapan tinggi pendahulunya untuknya. Dia keluar dari Old Trafford pada bulan April, saat United finish di luar empat besar untuk pertama kalinya, sejak dimulainya Liga Premier pada tahun 1992. Mourinho sementara itu, masuk setelah Luis Van Gaal, penerus Moyes, yang dipecat pada Mei 2016. Meneir asal Portugal itu, menghabiskan dua setengah musim bersama Setan Merah. Meski memenangkan Piala Liga dan Liga Eropa dalam musim perdananya, diikuti finish posisi kedua di Liga Premier musim berikutnya, awal yang buruk di tahun ketiganya sebagai pelatih, terbukti menjadi kegagalannya. Meulenstien percaya, mantan bos Chelsea, Real Madrid dan Inter Milan itu terkejut dengan seberapa besar klub itu.